oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan untuk bab selanjutnya yaitu arsitektur AVR AT Mega 16 jadi disini kita akan membahas arsitektur AVR AT Mega 16 jadi ini yang kita gunakan ya yang akan kita gunakan untuk versi AVR nah bukan Arduino nya ya bukan di sisi Arduino nya ini berbeda jadi yang kita gunakan disini sekarang adalah AVR AT Mega 16 Anda bisa menggunakan bahasa pemrograman bahasa sia untuk ID nya itu Anda bisa memilih atmel avr mohon maaf atmel studio avr studio atau code vision CV ya code vision AVR jadi ada tiga macam disini ID nya bisa Anda pilih nah yang dua pertama ini satu dan dua ini hampir mirip hampir sama yang CV AVR ini berbeda dengan kedua di atas ini yang kedua di atas ini mirip dan free tidak usah bayar free softwarenya free gratis yang CV AVR ini harus bayar harus beli Oke kita nanti akan menggunakan atmel studio atmel studio Oke kita bahas yang pertama introduction nya dulu dari arsitektur AVR AT Mega 16 sebenarnya mirip-mirip ya antara AT Mega 16 AT Mega 8535 dan AT Mega 32 itu mirip-mirip cuma berbeda di memory programnya atau tempat penyimpanan penyimpanan programnya AT Mega 32 ini yang paling besar AT Mega 16 ini tengah-tengah dan AT Mega 8535 ini 8535 ini yang paling rendah diantara ketiganya Oke salah satu mikrocontroller yang banyak digunakan yaitu mikrocontroller AVR produknya atmel yang sudah diakuisisi oleh microchip AVR adalah mikrocontroller RISC jadi arsitektur dari AVR ini itu adalah RISC yaitu reduce instruction set computing reduce instruction set computing nah mikrocontroller ini adalah mikrocontroller 8bit atau mega 16 ini 8bit AT Mega 16 ini adalah 8bit berdasarkan arsitektur Harvard di seperti itu Hai keunggulan mikrocontroller AVR yaitu memiliki kecepatan eksekusi program yang lebih cepat karena sebagian besar instruksi di eksekusi dalam satu siklus clock clock cycle ya satu high dan satu low itu satu siklus clock jadi seperti itu jadi kalau kita punya gelombang kotak itu satu siklus high dan satu siklus low seperti ini nah ini satu siklus clock satu siklus clock misalnya ini T waktunya nah dibandingkan nah jika dibandingkan dengan mikrocontroller yang keluarga MCS51 AT89S51 contohnya juga sama ini keluarannya atmel pabriknya juga sama atmel nah dia memiliki arsitektur CISC CISC yaitu complex instruction set computing yang membutuhkan 12 siklus clock untuk mengeksekusi satu instruksi kan perbandingannya sangat jauh kan ya ini ini tidak 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 selalu 12 ya bisa jadi lebih lebih kecil atau lebih besar nah jadi seperti itu tapi contoh yang ada di sini itu kurang lebih 12 siklus clock kalau kita bandingkan antara RISC dengan arsitektur CISC nah memang RISC ini yang terbaru ya jadi dia bisa mengeksekusi instruksi instruksi instruksinya itu cuma satu siklus clock yang CISC ini sebenarnya berbeda-beda ya nggak harus 12 ini yang dicotohkan kurang lebih 12 jadi 12 siklus clock jadi jauh ya perbedaannya jauh mungkin bisa lebih sedikit dari 12 10 atau 9 atau bahkan lebih dari 12 yang dicontohkan di sini 12 jadi perbandingannya jauh antara cuma satu siklus clock dan 12 siklus clock dan hasilnya sama bisa kita lihat di sini kecepatan arsitektur RISC yang digunakan AVR sekarang ini itu jauh lebih cepat dibandingkan arsitektur CISC yang digunakan keluarga MCS 51 MCS 51 ini sudah lama MCS 51 nah seperti itu nah ini contoh mikrokontroller AVR ada ATmega 16 ya ada ATmega 328 nah ini yang sering digunakan di arduino ATmega 328 nah bentuknya SMD atau ada bentuknya yang DIP nah lebih tepatnya ini SMD yang QFP Quad Flat Package atau TQFP TQFP ini cuma kemasan saja ya nama kemasannya TQFP ini Thin Quad Flat Package ya ada yang seperti ini packagingnya ada yang seperti ini yang kita gunakan nanti seperti ini untuk ATmega 16 untuk apa itu namanya RISC ini juga lebih sederhana ya atau pengeksekusian instruksinya ini lebih cepat dan lebih sederhana dibandingkan yang CISC danaver memiliki fitur yang lengkap contohnya ADC internal sudah ada sudah built-in sudah bawaan app prom internal timer counter watchdog timer PWM port IO sudah pasti komunikasi serial komparator I2C dan lain-lain banyak fitur-fiturnya itu banyak sekali dibandingkan dengan yang MCS51 MCS51 belum ada ADC internal belum ada PWM belum ada juga komparatornya seperti itu jadi disamping AVR ini lebih unggul dari sisi arsitekturnya dan kecepatan eksekusinya dia juga unggul di fasilitasnya fasilitasnya fasilitas internal yang sudah di set oleh pabrik jadi seperti itu oke selanjutnya kita akan membahas keluarga microcontroller AVR yang pertama ada tiny AVR tiny AVR tiny ini kecil ya kecil sekali jadi dari segi memorinya dia kecil dan size ukuran disini yang dimaksud adalah size size-nya juga kecil memorinya kecil size-nya juga kecil yang pertama itu keluarga AVR yang paling kecil cocok untuk aplikasi-aplikasi sederhana jadi biasanya jumlah pinnya juga terbatas ya jumlah pinnya sedikit memorinya kecil dan size-nya juga kecil nah itu cocok digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang sederhana selanjutnya keluarga Mega Mega AVR Mega AVR keluarga ini adalah yang paling populer contohnya yang disini adalah AT Mega AT Mega 16 AT Mega 128 AT Mega 328 AT Mega 8535 atau AT Mega 32 nah ini masuk di keluarga Mega Mega memiliki memori yang cukup besar nah memorinya cukup besar sampai paling besar ini 256 kilobyte 256 kilobyte kalau yang kita gunakan AT Mega 16 ini memiliki memori 16 kb 16 kilobyte dan jumlah peripheral bawaan atau yang built-in sudah itu lebih banyak dibandingkan yang tiny ini dibandingkan yang tiny ini dia memiliki peripheral bawaan lebih banyak dan cocok untuk aplikasi-aplikasi yang menengah jadi tingkat kompleksitasnya atau kesulitannya itu menengah sampai yang sulit atau kompleks jadi levelnya yang Mega ini menengah sampai kompleks nah kalau yang tiny yang nomor 1 itu yang paling sederhana jadi Anda bisa menyesuaikan antara aplikasi yang mau Anda terapkan di lapangan dengan microcontroller AVR yang akan Anda gunakan selanjutnya yang paling besar ini yang ada di sini adalah XMega AVR nah digunakan secara komersial untuk aplikasi-aplikasi yang kompleks yang juga dia membutuhkan memori program yang besar dan kecepatan tinggi jadi dari segi memori untuk XMega XMega ini lebih besar dibandingkan dengan Mega ini adalah yang XMega spesifikasinya speednya tinggi memorinya besar dan dapat digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang kompleksitasnya tinggi yang kompleksitasnya tinggi oke ini kalau dilihat secara tabel ya perbedaan antara tiga keluarga microcontroller AVR ini mulai tiny sampai XMega untuk tiny AVR tiny AVR ini sebentar tiny AVR ini dia memiliki pin sekurang lebih pinnya itu 6-32 yang paling sedikit itu 6 terus flash memory memory itu 0,5 atau setengah kilobyte sampai 8 kilobyte saja nah terus ini cirinya itu biasanya ukurannya kecil small in size jumlah pinnya juga sedikit small in size juga selanjutnya Mega AVR itu jumlah pinnya itu 28 sampai 100 sampai bisa 100 ini pinnya banyak sekali nah terus flash memorynya itu mulai 24 kilobyte sampai 256 paling tinggi 256 kilobyte nah ini jumlah peripheralnya lebih banyak dibandingkan yang tiny yang akan kita gunakan nanti banyak ya jumlah peripheralnya itu banyak akan dijelaskan pada video selanjutnya nanti untuk yang paling besar ini yang paling besar yang paling bagus ini itu XMega keluarga XMega dia memiliki 44 pin sampai 100 pin dan untuk memory flashnya itu 16 sampai 384 kilobyte nah fitur khususnya dia memiliki DMA atau direct memory access akses memory langsung secara langsung dan event system included oke event system included ini pengertiannya ya untuk microcontroller AVR ini itu atau disingkat event system itu disingkat AV SIS event system pengertiannya disini is a peripheral found on AVR microcontroller that allows other on-chip peripheral to signal directly to each other independently of the CPU jadi untuk event system ini adalah dengan adanya event system ini memungkinkan peripheral yang ada di dalam microcontroller jadi peripheral tadi contohnya itu serial USART atau UART terus I2C ADC timer counter mungkin ada DAC jadi ini sesama peripheral ini bisa saling memberikan sinyal saling memberikan perintah atau sinyal tanpa melibatkan CPU jadi enggak lewat CPU dulu tidak lewat prosesornya microcontroller dulu tetapi dia langsung bisa berkomunikasi atau bisa saling memberikan sinyal antara peripheral yang ada di dalam microcontroller yaitu tadi ADC DAC timer counter I2C USART dan macam-macam dan yang lainnya jadi seperti itu jadi event system ini ini memungkinkan peripheral peripheral untuk saling memberikan sinyal ya memberikan sinyal atau boleh atau perintah atau instruksi tanpa melibatkan CPU nah jadi dengan event system ini juga nanti output dari satu peripheral itu bisa disebarkan ke banyak atau ke beberapa peripheral yang lain anggap saja dari timer counter bisa nanti akan memberikan outputnya mentransfer outputnya dari peripheral timer counter ke peripheral ADC peripheral USART atau peripheral I2C atau peripheral peripheral yang lain jadi seperti itu nah itu untuk versi microcontroller AVR yang X Mega X Mega AVR nah lebih kompleks lagi lebih banyak lagi fasilitasnya dibandingkan Mega AVR dan Tiny AVR jadi seperti itu selanjutnya apa sih yang spesial dari AVR ini nah kita lihat di sini microcontroller ini menjalankan hampir semua instruksinya hanya dalam satu siklus eksekusi jadi hampir semua instruksi yang ada dalam microcontroller AVR ini dijalankan cuma dalam satu siklus eksekusi atau satu siklus clock tadi yang pertama tadi disebutkan satu siklus clock nah ini kelebihannya kelebihannya AVR ini dia menang di speed nah menang di speed dibandingkan keluarga AVR kurang lebih nah ini keluarga AVR kurang lebih empat kali lebih cepat daripada keluarga PIC nah dari segi speed dia menang jadi AVR jadi AVR empat kali lebih cepat daripada PIC dalam hal speed selanjutnya AVR juga menang dalam konsumsi dayanya AVR mengkonsumsi daya lebih rendah konsumsi dayanya lebih rendah dan dapat digunakan dalam mode hemat daya yang bervariasi jadi di AVR itu ada mode-mode hemat daya salah satunya ada power save ya ada power down mode power down jadi ada beberapa mungkin ada beberapa mode yang lain ya di samping dua ini jadi itu ada mode hemat daya dan dia juga konsumsi dayanya rendah dibandingkan dengan PIC oke nah ini ada berikut ini perbandingan tiga keluarga microcontroller yang umum digunakan nah ini ada 8051 8051 ada PIC dan ada AVR nah dari segi speed 8051 ini lambat lambat untuk PIC ini tengah-tengah ya sedang dan AVR ini yang paling cepat dibandingkan PIC dan 8051 selanjutnya dari segi memori 8051 ini kecil PIC dan AVR ini besar untuk memorinya jadi sama antara PIC dan AVR sama besarnya dari segi memori tapi kalau segi speed yang menang ini AVR yang menang oke untuk arsitekturnya 8051 masih menggunakan CIXC ini lebih lambat ya lebih lambat nah untuk PIC dan AVR ini sama dia sama RISC Reduce Instruction Set Computing terus ADC 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 di 8051 microcontroller 8051 dia tidak ada untuk di PIC dia sudah ada bawaan build up sudah ada begitu juga di AVR dia sudah ada inbuilt inbuilt timer semuanya sudah ada timernya 8051 PIC dan AVR sudah ada untuk channel PWM 8051 dia tidak punya PIC dan AVR punya jadi seperti itu nah untuk speed AVR ini menang AVR ini menang dibandingkan 8051 dan PIC dan juga AVR ini lebih hemat daya dibandingkan PIC dan 8051 oke selanjutnya kita akan membahas tentang fitur-fitur AT Mega 16 pada video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih